Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, good morning, welcome back to AXIS Education Channel with Miss Lily Oke, how are you today? I'm fine too, thank you Now, in this video, we will learn about shape Dalam video kali ini, kita belajar tentang bentuk Nah, bentuk-bentuk apa saja yang akan kita belajar dalam bahasa Inggris Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya, adik-adik Adik-adik, berikut ini adalah beberapa bentuk yang biasanya sering kita temui dalam keseharian kita Please listen and repeat after me Dengarkan dan tirukan setelah misteri ya Triangle Artinya, segitiga Square Artinya, persegi Rectangle Artinya, persegi panjang Circle Artinya, lingkaran Parallelogram Artinya, jajar genjang Rom Artinya, belah ketupat Cube Artinya, kubus Block Artinya, balok Spare Artinya, bulat atau bola Nah, setelah kalian mengetahui beberapa nama bangun data dan bangun uang dalam bahasa Inggris Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menanyakan bentuk dari suatu beda dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris, biasanya hari ini dikenal dengan istilah Asking the shape of something Terdapat dua cara yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan bentuk dari suatu benda Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan susunan What Plus is Plus the shape of Plus bla-bla-bla nama benda Plus question mark For example What is the shape of the box? Artinya, apa bentuk dari kotak itu? Nah, setelah adik-adik meletahui bagaimana cara menanyakan bentuk benda Benda adalah bahasa Inggris? Sekarang bagaimana cara menjawabnya dengan benar? Terdapat dua cara untuk menyatakan bentuk dari suatu benda Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan susunan It plus is plus noun atau kata benda For example It is cube Artinya, itu berbentuk kukus Atau bisa juga dengan susunan Bla-bla-bla nama benda Plus is Plus noun atau kata benda For example For example The box is cube Artinya, kotak itu berbentuk benda Cara yang kedua Cara yang kedua Kalian bisa menggunakan susunan It Plus is Plus adjektif Atau kata sifat Plus bla-bla-bla nama benda For example It is a cubicle box Artinya, itu sebuah kotak berbentuk kukus Berikut ini merupakan kata benda beserta kata sifat dari masing-masing bentuk Simak baik-baik ya Triangle Kata sifatnya Triangular Artinya, segitiga Prism Kata sifatnya Prismatic Artinya, prisma Circle Kata sifatnya Circular Artinya, lingkaran Spare Kata sifatnya Spherical Artinya, bulat atau bola Oval Kata sifatnya Oval Kata sifatnya Artinya, oval Cylinder Kata sifatnya Cylindrical Artinya, tabung Kon Cylinder Cylinder Cylind Cylinder Conicle Conti mengaj projet Square, artinya adalah kotak. Romp, kata sifatnya rhombic, artinya belah ketupan. Semi-circle, kata sifatnya adalah semi-circular, artinya setengah lingkaran. Cube, kata sifatnya adalah cuboid, artinya kubus. Pentagon, kata sifatnya adalah pentagonal, artinya segi lima. Hexagon, kata sifatnya adalah hexagonal, artinya segi enam. Octagon, kata sifatnya oktagonal, artinya segi delapan. Adik-adik, sekarang lihatlah contoh berikut ini. Eksample 1 What is the shape? It is triangle Eksample 2 What is the shape of the thing? It is cone Or It is a conical thing Nah, sekarang giliran adik-adik ya untuk menjawab soal dari Miss Riri. Lengkapilah titik-titik pada kalimat berikut ini. Question number 1 What is the shape of the blah-blah-blah? That's right Berdasarkan rumus what, plus is, plus the shape of, plus blah-blah-blah, nama benda, plus question mark, kalimat tersebut yang belum diketahui adalah bendanya. Nama benda pada soal adalah papan tulis. Dalam bahasa Inggris, papan tulis adalah blackboard. Maka jawaban nomor 1 adalah blackboard. Question number 2 What is the shape of the blackboard? It is blah-blah-blah Very good Berdasarkan rumus it, plus is, plus noun, atau kata benda, kalimat tersebut yang belum diketahui adalah bentuknya. Bentuk dari benda pada soal adalah persegi panjang, atau dalam bahasa Inggris adalah rectangle. Maka jawaban nomor 2 adalah rectangle. Question number 3 What is the shape of the blackboard? It is a rectangular, blah-blah-blah Excellent Berdasarkan rumus it, plus is, plus adjektif atau kata sifat, plus blah-blah-blah nama benda, Kalimat tersebut yang belum diketahui adalah nama bendanya. Nama benda pada soal adalah papan tulis. Dalam bahasa Inggris, papan tulis adalah blackboard. Maka jawaban nomor 3 adalah blackboard. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 1 What is the shape of the protractor? It is blah-blah-blah Very good Berdasarkan rumus it, plus is, plus noun atau kata benda Kalimat tersebut yang belum diketahui adalah bentuknya Bentuk dari busur adalah setengah lingkaran Atau dalam bahasa Inggris setengah lingkaran adalah semi-circle Jadi jawaban nomor satu adalah semi-circle Question number two What is the shape of the protractor? It is a bla 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 protector Excellent Berdasarkan rumus it, plus is, plus adjektif atau kata sifat Plus bla 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 nama benda Kalimat tersebut yang belum diketahui adalah kata sifat dari bentuk benda tersebut Bentuk adjektif atau kata sifat dari semi-circle adalah semi-circular Jadi jawaban nomor dua adalah semi-circular Apakah kalian sudah paham? Very good Don't forget to like, comment, and subscribe to this education channel See you on the next video Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh